Pedang angin berbisik jelit 15. Persimpangan-persimpangan jalan kehidupan. Sepasang iblis muka giyok, mulai merasa putus asa, dengan melemahnya iblis betina, iblis jantan harus mencurahkan sebagian dari perhatiannya untuk melindunginya. Meta Pedang Ding Tao tidak membeda-bedakan lelaki dan perempuan, artinya jika iblis jantan melupakan pertahanan sendiri Meta Pedang Ding Tao akan mampir di tubuhnya. Melewati jurus ke, sepasang iblis muka giyok perlahan-lahan semakin jarang menyerang, mereka dipaksa untuk bertahan dan bertahan. Nasib sepasang iblis itu kini berada di tangan Ding Tao. Sudah banyak orang mati di tangan sepasang iblis ini, dosa mereka sudah bertumpuk-tumpuk. Seandainya Ding Tao membunuh mereka hari ini, nama dan kisah kepahlawanannya akan makin melambung tinggi. Sudah bisa dipastikan akan banyak orang yang simpati pada perjuangan anak muda ini, karena tidak sedikit keluarga dan sahabat dari korban sepasang iblis ini, mendendam tapi tidak ada kemampuan untuk melampiaskan sakit hati. Kematian mereka akan disambut dengan sorak-sorai. Dalam kisah kepahlawanan yang sering dia dengar di masa kecil dan remajanya, Ding Tao ikut bersorak bersama pendengar dan penonton yang lain, saat seng jagoan berhasil. Membinasakan iblis yang jahat, pembesar yang korup dan penjahat-penjahat jenis lainnya. Tapi pengalamannya saat bertarung melawan Futsun, Xiyanglong dan sepasang iblis ini beberapa bulan yang lalu, memberikan kesan tersendiri dalam hati dan benak Ding Tao. Erangan kematian, kengerian teng menyorot dimati mereka. Entah kejahatan apa saja yang mereka lakukan di kehidupan mereka sebelumnya, seandainya Ding Tao Tao mungkin tidak akan timbul rasa belas kasihan dalam hatinya. Namun Ding Tao bahkan tidak mengenal mereka sebelumnya, bagi Ding Tao saat itu mereka hanyalah orang-orang, manusia yang tak ada bedanya dengan dirinya. Yang hanyut dalam permainan kekuasaan segelintir orang, saling bentroh, saling bunuh demi sebatang pedang. Betapa sia-sianya kematian mereka. Sekarang pemuda ini kembali dihadapkan pada keadaan yang serupa. Apakah ia akan membunuh sepasang iblis itu? Tiba-tiba hati Ding Tao melemah, beberapa kali dia melihat hubungan yang dalam antara sepasang iblis itu, saat ada serangan mematikan yang mengarah pada pasangannya. Tanpa segan-segan mereka membahayakan diri sendiri demi menyelamatkan pasangannya. Akibatnya tubuh sepasang iblis itu pun dihiasi dengan lebih banyak luka. Tindakan itu tentu saja merugikan mereka, karena serangan Ding Tao itu membuka pertahanan dirinya, alangkah lebih baik jika mereka memanfaatkan lobang pertahanan yang terbuka untuk mengirimkan serangan yang mematikan pada Ding Tao. Tapi rupanya sepasang iblis itu sudah mulai juri terhadap Ding Tao, mereka tidak berani mengambil resiko. Ada ketakutan bahwa Ding Tao akan mencoba mengajak mereka mati bersama. Sehingga Ding Tao akan tetap melanjutkan serangannya meskipun itu mungkin berarti kematian, tapi kematiannya akan diiringi pula dengan kematian seorang dari iblis itu. Pada awalnya Ding Tao yang melihat hal itu, memanfaatkannya untuk melakukan serangan-serangan tipuan. Menyerang iblis betina padahal yang dia incar adalah iblis jantan, demikian juga sebaliknya. Tapi lambat laun, kesetiaan pasangan itu, yang rela mati demi kekasihnya menggerakkan hati pemuda ini. Rasa belas kasehannya timbul, tidak tega dia mendesak terus keduanya. Tenaganya tidaklah jauh melebih keduanya, saat ini Ding Tao sudah mulai kelelahan. Jika ada sedikit kelebihan itu karena Ding Tao lebih pandai mengatur tenaga. Jika dia mau memenangkan pertarungan, maka tidak ada jalan lain kecuali membunuh salah satu dari sepasang iblis itu. Tapi hatinya tidak tega, beberapa kali Ding Tao melepaskan kesempatan yang baik, karena tertahan oleh belas kasihan. Tahan, mari kita bicara. Pada saat sepasang iblis itu sudah diambang pintu keputus asaan, tiba-tiba Ding Tao berteriak sambil melompat mundur beberapa langkah jauhnya dari sepasang iblis itu. Sama sekali tidak terpikir di benak sepasang iblis itu untuk mengejar mundurnya Ding Tao. Dari tenaga yang digunakan pemuda itu untuk melompat ke belakang, mereka bisa membanding-bandingkan keadaan mereka dan keadaan pemuda itu. Sepasang iblis itu pun cepat-cepat menggunakan jeda yang ada untuk mengatur nafas. Iblis jantan yang masih lebih segar dari pasangannya membuka mulutnya, Ding Tao apa maumu? Apakah sudah yakin akan memenangkan pertarungan ini? Dan sekarang kau ingin coba memeras kami? Atau mungkin kau ingin menyombongkan kehebatanmu di depan kami? Perlahan Ding Tao maju mendekat sambil menggelengkan kepala, sepasang iblis itu tanpa sadar menegang, tapi Ding Tao tidak menyerang dia hanya bergerak mendekat, meskipun pedangnya masih terhunus dan siap digunakan. Melihat Ding Tao tidak berniat berbuat curang, sepasang iblis itu sedikit mengendorkan ketegangan mereka. Dengan jarak yang tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh, Ding Tao menjawab, Tidak, tidak ada maksud untuk memeras kalian ataupun menyombongkan diriku. Meskipun ku rasa jika kalian mau jujur, bukanlah satu kesombongan jika ku katakan aku akan bisa mengalahkan kalian dalam beberapa belas jurus lagi. Kami masih punya ilmu simpanan, ujar iblis jantan pendek, berusaha menyembunyikan kenyataan. Sebelah alis Ding Tao terangkat, ia memandang iblis jantan dengan sorot metu yang tajam. Di bawah pandangan metu Ding Tao, iblis jantan tiba-tiba merasa gentar. Terserahlah apa katamu, yang pasti menurut kataku, dalam belasan jurus satu di antara kalian akan mati, ujar Ding Tao akhirnya, setelah beberapa lama memandang tajam ke arah iblis jantan, berharap gak mau jujur akan keadaannya. Iblis bertina yang sudah mulai teratur kembali nafasnya menjawab dengan sengit, mati ya mati, lalu apa maumu? Ternyata kau hanya hendak menyombongkan dirimu saja. Ding Tao menggelengkan kepala, bukan itu maksudku, aku hanya ingin kita sepakat akan keadaan kita saat ini. Aku bisa menang dan hanya bisa menang jika aku membunuh salah satu dari kalian. Untuk beberapa saat Ding Tao dia menunggu saat dilihatnya sepasang iblis itu tidak menyangkal, dia melanjutkan, tapi aku tidak ingin membunuh kalian. HMM, apa yang kau mau sebagai gantinya, desis iblis jantan. Satu hal saja, jangan ganggu aku lagi, jawab Ding Tao. Kemudian dia buru-buru menambahkan, dan kalau kalian tidak keberatan sebisa mungkin hentikan saja tingkah kalian. Yang kesetan-setanan itu. Aku tahu kalian pandai menyamar, kalian bisa dengan mudah memulai hidup baru. Melongos pasang iblis itu, jawaban Ding Tao di luar dugaan mereka, bukan hanya jawabannya tapi juga care pemuda itu menyampaikannya. Biasanya jika seorang biksu atau pendeta yang taat beragama berhasil menaklukan kawanan penjahat lalu menghkot bayi mereka agar kembali ke jalan yang benar, tentu tidak seperti lagak Ding Tao saat ini. Masa untuk itu pun pemuda itu menambahkan, kalau kalian tidak keberatan. Heh, heh, hehehe, hahaha, iblis jantan tertawa berkakakan, tapi di antara tawanya terdengar kepahitan. Anak muda kau ini aneh sekali. Tidak tahukankah siapa kami ini? Kami ini sepasang iblis muka giyok, tangan kami sudah berlumuran darah dan kau dengan ringannya mengatakan, jika kami tidak keberatan, baiknya kami memulai hidup baru, pandang mata iblis jantan saat itu tidak nampak seperti setan, tapi nampak penuh kesedihan. Ding Tao tentu saja merasa kejut dan heran, dia tidak akan heran jika iblis jantan memakinya atau menyumpahinya atau bahkan dengan licik coba menyerangnya. Tapi sorot metu yang penuh kesedihan, sangat tidak sesuai untuk seorang iblis seperti dia. Belum habis keterkejutannya, dia mendengar isak tangis tertahan, saat dia menengok untuk melihat sumber suara itu, ternyata iblis bertina sedang meneteskan air metu dan menangis tanpa suara. Ini, ini, kalian ini kenapakah? Antara merasa lega dan bingung Ding Tao tidak tahu harus mengatakan apa atau berbuat apa. Jika mereka mencurang, justru dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jika mereka menyerangnya dengan jurus mereka yang paling keji, dia sudah melihatnya dan tahu kero memunahkannya. Tapi sekarang mereka menangis, lalu apa yang harus dia lakukan? Sudahlah, hanya cerita lama yang tidak inginku kenang, jawab iblis jantan dengan singkat. Apakah kalian ada kesulitan tertentu hingga terpaksa menjalani hidup sebagai sepasang iblis? Tanya Ding Tao dengan nada bersimpati. Iblis jantan menatap tajam wajah Ding Tao, jika orang lain yang bertanya mungkin tidak akan naik darah dan kembali mengajak adu nyawa, tapi wajah pemuda itu begitu tulus. Selain memang Ding Tao tidak bersalah, karena tidak banyak yang tahu kisah kelam mereka. Pemuda itu juga menumbuhkan perasaan suka dalam hati si iblis jantan. Dunia persilatan penuh kepalsuan, tidak seperti kisah kepahlawanan yang menceritakan persahabatan sejati. Pahlawan-pahlawan dalam dunia persilatan, tidak jarang adalah orang-orang yang paling munafik dan tidak mengenal kata persahabatan. Iblis jantan sudah merasakan pahitnya ditinggalkan orang-orang yang memanggilnya sahabat. Dalam waktu sekejap, yang beberapa hari sebelumnya masih minum arak bersama, tiba-tiba memandang dia seperti memandang seonggok sampah. Bagi mereka yang sedang menikmati hasil jerih payahnya lewat bermacam intrik dan penipuan, Ding Tao tidak lebih dari anak mudah bodoh yang menyebalkan. Tapi bagi orang-orang yang tersisih dan dikecewakan, watak Ding Tao yang lugu, terbuka dan santun, membawa kesegaran. Seandainya saja dulu kami sempat mengenalnya, mungkin kami tidak akan memilih jalan seperti ini, pikir sepasang iblis itu. Tapi semuanya sudah terlanjur basah, kejahatan mereka sudah bertumpuk-tumpuk seperti gunung. Mengajak Ding Tao bersahabat sekarang ini, sama saja artinya menghancurkan kehidupan pemuda itu. Mereka tahu rasanya dimanfaatkan lalu dicampakan, mereka tidak mau melakukan hal yang sama, hanya demi perasaan pribadi menghancurkan kehidupan orang yang mereka panggil sahabat. Sepasang iblis itu sudah bersama-sama sekian lamanya, mereka sudah sehati dan sepikir. Soal itu kau tak perlu tahu, sudahlah, kami sudah kalah. Kau melepaskan kami itu adalah hutang budi yang tidak akan kami lupakan. Pedang itu memang sepantasnya jadi milikmu, ujar iblis jantan menjawab tawaran Ding Tao. Sesaat lamanya dia termangu, kemudian sebelum berbalik dia berpesan, hanya satu pesanku, hati-hati dalam. Pengembaraanmu di dunia persilatan. Banyak serigala menyamar menjadi domba. Bakatmu sungguh luar biasa, dengan pengalaman yang cukup, mungkin kau akan jadi jagoan nomor satu. Satu permohonanku, sebelum hari itu tiba jangan mati dulu. Dengan pesan itu, sepasang iblis itu membalikan badan kemudian melompat, berlari dengan cepat, menghilang dalam lebatnya hutan. Ding Tao memandangi mereka dengan perasaan hangat. Ya, tiba-tiba saja dada pemuda itu dipenuhi dengan kehangatan. Sepasang iblis tidak perlu mengangkat persahabatan dengan Ding Tao. Hati Ding Tao yang peka dapat merasakan pancaran persahabatan yang muncul dari sorot mati mereka. Penemuan yang baru ini membuat Ding Tao berpikir panjang, merenungi apa yang baru saja terjadi. Sepasang iblis itu, meskipun banyak melakukan kejahatan, ternyata sangatlah berperasaan. Jika demikian lalu mengapa mereka sampai menjadi sepasang iblis yang ditakuti banyak orang? Meskipun iblis jantan tidak mau menceritakan apa-apa, dari sikap mereka Ding Tao bisa menduga-duga. Tentu ada kejadian pahit di masa lalu mereka, mungkin pengkhianatan. Sahabat atau bahkan saudara. Sesuatu yang berhubungan dengan orang ternama atau setidaknya dikenal sebagai orang yang lurus, tapi ternyata menyimpan kejahatan dalam hati. Pesannya yang mengingatkan Ding Tao bahwa banyak serigala berbulu domba mengesankan hal itu. Apapun yang terjadi, hal itu mendorong mereka untuk mengambil jalan yang sesat ini. Lama pemuda itu tercenung di sana, tentang pembunuhan yang dilakukan sepasang iblis itu, bukankah dia pun pernah membunuh orang? Hubungan dalam dunia persilatan terkadang begitu rumit. Orang membunuh belum tentu karena dia ingin membunuh. Hari ini Ding Tao melihat sesuatu yang berbeda dalam pandangannya terhadap ilmu pedang. Teringat pula akan pertandingan persahabatan melawan Feng Xiaohong, Zed Haulizhi dan yang lain. Ilmu pedang ternyata tidak selalu berarti kematian, selama ini orang menggunakan pedang sebagai senjata untuk membawa kematian. Tapi nyatanya baik ilmu pedang maupun pedang, keduanya adalah alat yang mati, dirinya sebagai pemilik dari ilmu dan pedang. Dia berkuasa untuk menentukan, apa yang hendak dia lakukan dengan ilmu dan pedang yang dia miliki. Dipandanginya pedang yang ada di tangan, dipandangnya dengan keret pandang yang berbeda. Pedang yang selama ini dia pandang sebagai senjata pembunuh, pembasmi iblis, setidaknya sebagai alat untuk membela diri. Ternyata bukan hanya bisa membunuh iblis, pedangnya berhasil menarik keluar sisi kemanusiaan dari sepasang iblis. Penemuan ini membuatnya bahagia dan bersemangat, lebih daripada saat dia berhasil mempelajari kitab tenaga inti bumi. Mendengarkan kepala, memandang langit yang bersih, semangatnya terbang hingga ke puncak. Satu perasaan euforia yang tak tertahankan. Dengan satu lompatan tinggi ke angkasa, Deng Tao berteriak nyaring dan mengerahkan segenap tenaganya, menyalurkan semangatnya yang berapi-api. Kumpulan jurus dan ingatan yang mengendap dalam hati dan benaknya, tiba-tiba saja membentuk satu gerakan yang muncul dengan wajar dari dalam hati. Dalam sekejapan cahaya pedang seakan memenuhi langit, hawa pedang terasa tajam, meluas sampai beberapa langkah di sekeliling pemuda itu, tapi tidak ada hawa membunuh yang biasanya menyertai hawa pedang. Bagaikan jaring keadilan penuh kemurahan datang dari langit memenuhi bumi. Menebar tanpa meninggalkan tempat untuk mengelak, tiap hawa pedang tidak mengandung hawa pembunuhan tapi berat menekan lawan. Ketika hawa pedang lenyap, terlihat Ding Tao berdiri tegak, tangan kiri menyilang di depan dada, tangan kanan menggenggam pedang berada di belakang punggung. Di sekitarnya tanah dipenuhi gurat-gurat garis halus bekas sentuhan hawa pedang di atas permukaan tanah. Lama pemuda itu berdiri tegak, tak bergerak, mengendapkan ledakan semangat yang tadi dia rasakan. Saat dia kembali melangkah menuju kediaman Murong Yun Hua, senyum bahagia tidak juga hilang dari wajahnya. Sejak dia mendapatkan pedang angin berbisik dan dipaksa untuk mencapai ilmu pedang tertinggi, hawa pembunuhan seakan menyertai setiap langkah kaki, setiap desiran darah dalam tubuh dan setiap detak denyut jantungnya. Bayangan pembunuhan seperti arwah gentayangan, tidak terlihat namun bisa dirasakan keberadaannya. Dalam setiap perenungannya akan ilmu pedang, pokok yang terpenting adalah mengalahkan lawan. Dalam memikirkan tugas yang dibebankan gurunya. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya dia membunuh Renzuo Chan. Dalam kepercayaan yang diberikan gurunya, sebagai pemilik paling tepat bagi pedang angin berbisik, Deng Tao merasakan anjirnya darah yang akan terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Bayangan itu tidak sesuai dengan wataknya yang halus dan menyukai keindahan, hangatnya matahari pagi, sejuknya mbon pagi dan kelembutan cahaya rembulan. Deng Tao mempelajari ilmu pedang, dia terpikat oleh kerumitan dan keindahannya, dia dibebani oleh kewajiban dan tanggung jawabnya. Namun dia juga dihantui oleh sifat pembunuh yang terkandung di dalamnya. Tapi hari ini Deng Tao melihat kemungkinan yang lain dalam ilmu yang dia pelajari. Dia melihat kemungkinan yang lain dari tugas yang diberikan gurunya. Hatinya jadi tenang, sebelumnya dia bagaikan sedang berdebat dan bertarung dengan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip hidup yang dia anut dan perasaan hati nuraninya menghadapi pertentangan yang tidak bisa dia pecahkan. Hari ini pertentangan itu sudah dapat dia perdamaikan. Kedamaian yang tiba-tiba dia rasakan, sulit dikatakan. Dengan langkah penuh keyakinan Deng Tao melanjutkan perjalanannya ke arah kediaman keluarga Murong. Di luar taunya diam-diam ada pasang metu yang mengikuti pemuda itu. Benar-benar pemuda berbakat, desis seorang dari antara mereka. Benar, tapi bukankah kakak juga berbakat dalam hal ilmu pedang? Apakah menurut kakak dia lebih berbakat dari kakak? Tanya yang seorang lagi, seakan kurang rela jika ada yang melebih bakat rekannya. Ahaha, orang bilang aku berbakat, ku kira diriku berbakat, tapi kalaupun benar demikian antara bakat dan bakat, nyata bermacam-macam pula tingkatannya. Jangan kau bandingkan diriku dengan pemuda itu. Itu ibaratnya membandingkan. Tingginya bumi dengan tingginya langit. Benarkah sehebat itu? HMM, masa kau pikir aku mengada-ada? Apakah pernah aku membual? Tidak, kakak tidak pernah membual. Aku tak tahu soal bakat, tapi hati kakak aku tahu benar. Jawab yang seorang lagi dengan lembut. Tertawa di dada pasangannya mendengar pujian itu. Hehehe, adik kalau kau begitu mengenal hatiku, coba kau katakan apa yang kupikirkan. Tertawa mengikik dengan lembut yang seorang menjawab. Itu mudah saja. Melihat bakat dan kepribadiannya, timbul rasa suka dan simpati dalam hati kakak. Melihat jalan di depannya yang penuh dengan halangan dan jebakan, hati kakak pun jadi tak tega. Karenanya kakak ingin kita mengikutinya secara diam-diam, bersiap memberikan bantuan saat diberikan, tapi di saat yang sama janganlah sampai orang menganggap kita ini punya hubungan baik dengan dirinya. Hahaha, nyata benar kau memang bisa membaca hatiku seperti membaca sebuah buku. Apakah kau setuju dengan pikiranku? Sosok yang satu menggelendot manja mendengar pertanyaan itu, dengan suara lembut menggoda dan menjawab, Tentu saja aku setuju, kita sudah sehati sepikiran, apa perlunya kakak? Bertanya, Hanya saja, apakah kakak tidak takut aku jatuh cinta padanya nanti? Hahaha, kau tahu hatiku, masa aku tidak bisa membaca pula hatimu? Baiklah, kalau begitu kita harus mengikutinya diam-diam. Melihat arahnya tentu dia pergi ke arah kediaman nona-nona cantik itu. HMM benar-benar bernasib pahlawan, bukan hanya berbakat dan jalannya penuh rintangan. Kehidupan cintanya pun diwarnai gadis-gadis cantik. Mendengar ucapan orang, sekali lagi pasangannya tertawa manja, Hohoho, apakah kau juga tertarik pada kedua gadis bermarga murong itu? Kutahu kau beberapa kali kau menyelidik rumah mereka secara diam-diam saat mencari jejak dingtau. Tentukah sempat pula mengintip dua orang gadis itu. Hahaha, cintaku padamu tak perlu kau ragukan. Lagipula gadis-gadis murong itu tidak sesuai dengan seleraku. Ah, kalau hanya omong saja semua orang tentu bisa, tapi aku perlu bukti, dengan suara yang semakin manja pasangannya berkata. Hahaha, ku tahu bukti apa yang kau mau, sudah jelas kau bukan menyuruhku membunuh orang. Ku kira soal bukti, tinggal satu saja yang bisa ku berikan. Pasangannya tiba-tiba memekik tertahan dan tertawa kegelian. Setelah itu tidak ada suara apa-apa, hanya dengusan nafas yang memburu, dan erangan perlahan. Selain anak di bawah umur, yang lain tentu tahu apa artinya suara-suara itu. Siapa lagi pasangan kekasih yang berniat mengintil dingtau? Sudah jelas mereka itu adalah sepasang iblis yang dari lawan berubah jadi kawan. Karena merasa sudah tahu arah perjalanan dingtau, mereka tidak terlalu terburu-buru untuk mengikutinya. Oh! Pertarungan antara dingtau dan sepasang iblis mukagiok memakan cukup banyak waktu. Saat dingtau sampai di kediaman, matahari berada di tengah-tengah. Pekerja-pekerja yang biasanya terlihat rajin bekerja, sedang beristirahat dan memakan bekal mereka sambil bersenda gurau. Ketika mereka melihat dingtau berjalan ke arah mereka, mereka pun terdiam. Satu per satu bangkit berdiri dan membungkuk dengan hormat ke arah dingtau yang masih. Beberapa langkah jauhnya dari mereka. Dingtau tentu saja jadi terkejut dan tidak enak hati, cepat-cepat dia balas membungkuk hormat pada mereka. Sejak kecil dia diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Sebagai seorang pelayan, tentu tidak ada yang mengajarkan untuk membeda-bedakan kelas, karena kelas dari golongan dingtau adalah kelas yang terendah. Itu sebabnya hingga sekarang pun, setiap orang yang lebih tua dari dirinya akan dia perlakukan dengan sopan. Entah itu seorang tuan besar atau sesama pelayan. Kecuali jika berhadapan dengan lawan, maka yang mengambil alih adalah kisah-kisah pertarungan dalam cerita kepahlawanan. Tidak peduli siapa lawan, apakah orang kaya atau miskin, seorang pelayan atau seorang bangsawan, tidak nanti dingtau menunduk-nunduk meminta maaf. Paman-paman sekalian, selamat siang, harap jangan terlalu sungkan begini. Lanjutkan saja istirahat kalian. Apakah nona Yunhua ada di rumah? Ujar pemuda itu dengan perasaan serba salah. Seorang dari antara mereka menjawab, sementara yang lain masih berdiri menunggu sampai dingtau berlalu dari tempat itu, cuan muda, kebetulan sekali nona Yunhua dan nona. Huolin ada di dalam sedang makan siang. Mari saya antarkan cuan ke sana. Ah, baiklah, terima kasih banyak paman, jawab dingtau dengan sopan. Sepanjang perjalanan keduanya terdiam, dingtau menjadi serba salah karena perlakuan mereka yang terlampau sopan baginya, sementara yang mengantar tidak ingin dianggap tidak sopan dengan berbicara sebelum diajak terbicara. Ketika akhirnya mereka sampai di ruang makan, dingtau menghembuskan nafas lega diam-diam. Sekali lagi keduanya saling membungkuk hormat saat pekerja yang mengantarkan dingtau berpamitan hendak kembali beristirahat. Murong Yunhua dan Murong Huolin tentu saja sangat kaget dan gembira melihat kedatangan dingtau, bergegas Murong Yunhua datang menyambutnya. Dengan wajah berseri, Murong Yunhua tanpa ragu-ragu menggandeng dingtau dan menariknya ke meja makan, serem tetan pertanyaan pun dilontarkan, adik ding, ah, senang sekali hatiku melihatmu mau berkunjung lagi kemari. Selama beberapa bulan ini kau di mana saja? Mengapa badanmu jadi tambah kurus begini? Apakah kau terus-menerus berlatih? Tentu kehidupanmu selama beberapa bulan ini sangat berat, sekarang kau harus banyak makan. Senyum mengembang di wajah dingtau, Enci Yunhua, kau tampak cantik sekali hari ini, sepertinya bau masakan hari ini sangat lezat, apakah kau yang memasaknya Enci Yunhua? Hei, bukan cuma aku yang masak hari ini, adik Huolin pun ikut membantu, jawab Murong Yunhua sambil mengisi sebuah mangkok dengan nasi dan menyerahkannya pada dingtau. Benarkah? Wah rupanya sekarang adik Huolin tertarik pula untuk melihat dapur, bukan hanya memainkan pedang saja, tapi masakannya aman buat dimakankan, goda dingtau. Tidak seperti biasanya Murong Huolin yang biasanya jahil hari ini lidahnya lebih jinak daripada biasanya, mendengar godaan dingtau pipinya bersemu merah sambil memonyongkan mulut. Huhuh, kalau tidak suka tidak usah dimakan. Dingtau dan Murong Yunhua tertawa tergelak melihat Murong Huolin yang tersipu malu. Entah sejak kapan dingtau merasa nyaman berada dalam keluarga ini. Mungkin dimulai saat dia berlatih tanding dengan Murong Huolin atau sejak Murong Yunhua mendengarkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya tentang taman mereka. Yang pasti lepas dari apa yang terjadi saat dia berpamitan beberapa bulan yang lalu. Dingtau merasa seperti berada di rumah sendiri. Suasana makan siang jadi gembira, Dingtau menceritakan tentang keberhasilannya menguasai ilmu dalam kitab yang dipinjamkan. Murong Yunhua menyambut berita itu dengan penuh semangat, pandang matanya menyiratkan kebanggaan atas keberhasilan pemuda itu. Sementara Murong Huolin semakin mengagumi Dingtau. Setelah makan siang selesai, Dingtau mengeluarkan kitab tenaga inti bumi dari buntalannya dan mengembalikannya pada Murong Yunhua. Enciunhua, berkat kitab dan obat pemberianmu, akhirnya aku berhasil mebebaskan diri dari pengaruh tinju tujuh luka. Terima kasih banyak, Ujar Dingtau sambil mengembalikan keduanya. Sama-sama adik Ding, berapa lama kau akan tinggal di sini? Tanya Murong Yunhua. Sebenarnya aku berencana untuk memulih perjalanan kembali secepatnya. Semakin lama aku menunggu, hati ini jadi tak tenang. Apakah Enci mendengar satu berita dari dunia persilatan? Wajah cantik Murong Yunhua jadi kembali mendung. Sayangnya tidak sudah lama kami tidak ikut campur urusan dunia persilatan. Adik Ding, aku tidak bisa menutupi perasaanku padamu. Aku coba mengerti keadaanmu, tapi itu berat sekali bagiku. Murong Huolin yang jengah mendengar ke arah mana percakapan itu mengarah, dengan suara tak jelas berpamitan keluar. Dingtau memandang kepergian Murong Huolin, dia melihat bagaimana gadis itu berubah sikapnya. Hatinya merasa sedikit sedih karena hubungannya dengan kakak beradik ini menjadi rumit dikarenakan masalah cinta. Menghembuskan nafas panjang-panjang Dingtau berusaha meringankan beban di dada. Enci mendengwa, apakah adik Huolin masih marah padaku? Kulihat sikapnya tidak sebebas biasanya. Marah padamu? Kenapa kau sampai berpikir seperti itu? Murong Yun Hua bertanya balik. Ya, biasanya dianakal dan suka menggoda, tapi sejak kepergianku yang kurang mengenakan itu, pertarungan di antara kami, lalu sekarang terlihat dia jadi lebih pendiam. Entahlah, ku rasakan sikapnya berbeda, lebih dingin dan tertutup. Senyugeli dan sayang menghiasi wajah Murong Yun Hua. Ah, bocah tolol, tidak tahukah kau dia menaruh hati padamu? Ini pertama kalinya dia jatuh cinta, itu sebabnya dia sendiri masih bingung dengan perasaannya dan bersikap malu-malu. Apalagi, dengan nada yang sedikit sedih dia melanjutkan, apalagi, adik Ding sudah memiliki tambatan hati. Itu, ah, apakah Enci mendengwa tidak salah duga? Sekarang Ding Tao menjadi merasa semakin bersalah saja pada dua kakak beradik ini. Tidak, sudah tentu tidak. Saat kau berpamitan untuk pergi, dia tidak kelihatan di mana-mana dan tidak ikut mengantarmu. Tahukah dirimu, dia sedang mengurung diri di kamar. Menangisi kepergianmu. Begitulah sifat Huolin, tertawa lepas jika senang, menangis dan menutup diri saat sedih. Melihat wajah Ding Tao yang bersusah hati, Murong Yun Hua menggenggam tangan pemuda itu dan menenangkannya, adik Ding, janganlah terlalu dipikirkan. Usianya masih muda, masa depannya masih terbentang luas. Setelah beberapa lama, tentu dia akan menerima keadaanmu apa adanya. Ya, adik Huolin seorang gadis yang sangat baik, aku berharap dia bertemu dengan orang yang pantas dan bisa membahagiakannya. Begitu juga dengan Nguyen Hua, ujar Ding Tao dengan setulusnya. Murong Yun Hua tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk saja. Untuk sejenak lamanya mereka duduk dalam diam, entah pikiran apa saja yang lewat dalam benak mereka. Ding Tao yang lebih dahulu memecahkan keheningan itu. Suaranya lembut hampir berbisik, Nguyen Hua, kita sudah aku kembalikan, ku kira sudah saatnya aku melanjutkan perjalanan, sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang tak terkira, budi baikmu tidak akan pernah bisa ku balas di kehidupan ini. Murong Yun Hua hanya mengangguk sambil menggigit bibir, air matanya kembali merebak dengan senyum dipaksakan. Ding Tao tidak tahan melihat Murong Yun Hua dalam keadaan seperti itu, perlahan dia bangkit berdiri dan sekali lagi dia mengangguk berpamitan. Murong Yun Hua sudah mengangguk membalas anggukan Ding Tao, merelakan kepergiannya, tapi tiba-tiba sebelum Ding Tao sempat beranjak tangannya menggenggam tangan Ding Tao dan menahannya. Adik Ding, ah, ku tahu kau harus segera pergi, hanya saja ini berat sekali bagiku. Adik Ding, maukah kau menjawab pertanyaanku? Ding Tao menghela nafas panjang, tentu Enci, bertanyalah apa saja, aku akan menjawab dengan sejujurnya. Ding Tao, apakah, apakah kau tidak merasa tertarik sedikitpun padaku? Awalnya ku kira, aku melihat itu di matamu. Itu sebabnya aku sampai nekat melemparkan diriku padamu, tidak ku sangka. Enci, ya sejujurnya aku, ya aku merasakan hal itu, Enci, Enci adalah seorang wanita yang terlalu, cantik luar biasa dan baik hati. Apakah, seandainya, ya seandainya kau belum bertemu Wang Yingying, mungkinkah kau mencintaiku? Ding Tao tidak bisa menjawab, lidahnya terasa keluh, tapi dia masih bisa menganggukan kepalanya. Melihat anggukan kepala Ding Tao murong Yunhoa tersenyum untuk sesaat lamanya. Ding Tao, katakan sejujurnya, adakah sedikit saja rasa cinta bagiku di hatimu? Terpandang wajah Murong Yunhoa, teringat kejadian yang lalu, bagaimana hancurnya hati Murong Yunhoa, dilihatnya jauh ke dalam hatinya sendiri dan Ding Tao tahu apa jawabannya. Meskipun dia pun tidak mengerti lagi, apa itu cinta? Bisakah seorang laki-laki mencintai lebih dari satu orang wanita? Jika ya, apakah itu masih cinta namanya? Dia tahu dia menginginkan wanita di hadapannya ini, lebih dari sebelumnya, tubuhnya menginginkan wanita di hadapannya ini. Ding Tao menelan ludah beberapa kali, dengan suara parau dia menjawab, entahlah cici, aku tidak tahu lagi apa itu cinta. Murong Yunhoa menatap dalam-dalam mata pemuda yang jujur itu, Ding Tao kau bilang kau tidak tahu lagi apa arti kata cinta, kenapa? Sejak pertama kali bertemu Murong Yunhoa, pertanyaan ini sudah muncul dalam benaknya. Sekarang Murong Yunhoa bertanya padanya, saat dia tenggelam dalam mempelajari tenaga inti bumi, pikiran itu tidak teringat, tapi sekarang oleh pertanyaan Murong Yunhoa, Ding Tao kembali menelusuri pemikirannya. Enci Yunhoa, orang bilang saat jatuh cinta, ada rasa bahagia saat bersama dengan orang yang kau cinta itu, ada debaran-debaran dalam jantungmu, saat tidak bertemu orang itu yang ada dalam benakmu dan sebagainya. Menurut cici apakah benar demikian? Tanya Ding Tao berusaha menjelaskan yang dia rasakan. Ya, begitulah yang ku rasakan dahulu sewaktu baru bertemu dengan kakak yang dan, dan, saat bertemu denganmu, jawab Murong Yunhoa tersipu malu. Ding Tao merasakan wajahnya memerah, tapi dia berusaha tetap fokus pada penjelasannya. Karena hal ini terasa penting juga baginya, satu pikiran yang sangat mengganggu dirinya. Perasaan terhadap Murong Yunhoa dan Murong Huolin yang dia pendam, membuat dia merasa risau. Bisa jadi dia tidak melakukan apa-apa yang mengkhianati cinta Wong Yingying, tapi dalam hatinya dia sudah menduakan gadis itu. Ding Tao tidak tahu, apakah yang dia lakukan ini sudah bijaksana, tapi dia percaya penuh pada Murong Yunhoa. Gadis itu begitu baik pada dirinya, an Murong Yunhoa sudah lebih berpengalaman dalam hal ini. Selain itu Ding Tao berharap Murong Yunhoa tidak terlalu bersedih atau malu bila teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Dia ingin gadis itu mengerti, bahwa sebenarnya perasaannya bukanlah bertepuk sebelah tangan. Hanya saja, apadaya, Ding Tao sudah terlebih dahulu mencintai Wong Yingying. Dengan pemikiran seperti itulah akhirnya Ding Tao mengakui perasaannya, dan itulah yang membuatku ragu Nguyenhoa, karena perasaan yang pernah kurasakan terhadap Wong Yingying, kurasakan pula saat aku bertemu dengan Nguyenhoa dan adik Huolin. Mungkinkah cinta terbagi-bagi? Jika setiap kali aku bertemu gadis yang menarik, lalu aku jatuh cinta orang. Macam apakah aku ini? Atau mungkin sebenarnya bukan itu yang namanya cinta? Sungguh aku tidak mengerti. Murong Yunhoa ikut termenung memikirkan curahan hati Ding Tao, dalam hati ada rasa senang dan bahagia, karena pemuda itu sama saja sudah mengakui bahwa dia pun ada rasa terhadap dirinya. Meskipun juga di saat yang sama Ding Tao mengakui dia pun ada rasa dengan dua orang wanita lain. Tiba-tiba Murong Yunhoa jadi tidak tahu harus merasa senang atau kesal, dan dengan gemas Murong Yunhoa mencubit tangan Ding Tao keras-keras. Aduh, aduh. Mungkinkah kenapa tiba-tiba aku dicubit? Tanya Ding Tao yang terkejut, tidak menyangka Murong Yunhoa akan mencubitnya. Sambil memonyongkan bibir dengan manja Murong Yunhoa menjawab, HMM, di sana ada kekasih, di sini ada pula, lelaki macam dirimu ini kalau tidak dicubit mesti bagaimana lagi? Mendengar itu wajah Ding Tao jadi memerah, malu dan juga kecewa pada diri sendiri, itulah Ngu Yunhoa, dalam hal ini, aku merasa sangat bersalah. Pada kalian semua, entahlah. Melihat Ding Tao begitu tulus merasa bersalah, Murong Yunhoa jadi ingin menghiburnya, jangan terlalu kau pikirkan, bukankah aku mencubitmu tapi tidak sungguh-sungguh marah padamu. Jika aku benar-benar marah padamu, aku justru tidak akan mencubitmu. Aku tidak akan mau mengenalmu sama sekali. Kurasa, apa salahnya jika seseorang mencintai lebih dari satu orang? Apalagi bila itu seorang lelaki, bukankah hal itu sudah umum terjadi? Ding Tao tidak bisa menerima penjelasan seperti itu, tidak benar, pendapat umum tidak selamanya benar, bagaimana dengan asas keadilan? Jika lelaki boleh beristri lebih dari satu tapi wanita dipandang hina jika memiliki kekasih lebih dari satu, di mana keadilannya? Seorang suami tentu mengharap istrinya hanya untuk dirinya sendiri. Bila dia mengharap demikian tentu istrinya pun berharap bahwa suaminya hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak mengerti tentang keadilan adik Ding, tapi apakah keadilan hanya bisa dipahami seperti yang baru saja kau katakan? Jika seorang suami beristri tiga, tapi dia mampu membuat ketiga-tiganya merasa bahagia apakah itu tidak baik? Jika dia memilih beristri satu, tapi karena pilihannya itu ada. Dua wanita yang hancur hatinya, apakah itu adil? Tanya Murong Yun Hua. Entahlah Njim Hua, sudah kukatakan, aku pun bingung dengan hal ini. Jika aku mau menuruti kesenangan saja, sudah tentu aku memilih untuk memiliki kalian bertiga. Jika memang itu yang paling adil, lalu mengapa aku merasa bersalah saat memikirkannya? Kenapa hati nuraniku berontak? Jawab Ding Tao menyanggah. Mendengar sanggahan Ding Tao, Murong Yun Hua semakin tertarik pada pemuda itu. Perlahan Murong Yun Hua berdiri lalu duduk di pangkuan Ding Tao dan menyandar di tubuh pemuda itu. Mungkinkah benar adik Ding? Alangkah indahnya jika setiap lelaki berpandangan sama denganmu. Tangannya bergerak memeluk Ding Tao, dengan suara yang lembut dia berbisik dekat telinga pemuda itu. Adik Ding, aku tidak akan mengungkit-ungkit lagi masalah pewaris keluarga Murong. Hanya saja pintaku, tinggallah semalam lagi di sini. Kau benar, tidak baik jika kau menduakan nona Wong Ying Ying. Aku rela dia memilikimu sepanjang sisa hidupmu, aku hanya minta dirimu, malam ini saja. Semalam saja adik Ding. Di ruangan tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Ding Tao seorang laki-laki dan Murong Yun Hua seorang wanita, wanita yang kecantikannya sulit dicari tandingannya di masa itu. Jika pada zaman tiga kerajaan ada di Yao Chen, pada masanya Ding Tao ada Murong Yun Hua. Aku, meskipun demikian, bagaimana perasaan adik Ying Ying jika dia tahu, dengan suara bergetar Ding Tao masih coba bertahan, tapi antara tubuhnya dengan otaknya sudah tidak sejalan. Jika kau tidak mengatakannya dan aku tidak mengatakannya, dari mana dia bisa tahu, bisik Murong Yun Hua. Tapi dalam hati ini, hati nuraniku akan terus menuntut kejujuran dariku. Menyalahkanku karena telah bertindak tidak adil terhadap adik Ying. Aku bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak dari hatiku sendiri, jawab Ding Tao mengeluh. Adik Ding, pikirkanlah dia mencintaimu, aku pun mencintaimu dan kau mencintai kami berdua. Hanya karena permainan nasib, kau bertemu dengannya terlebih dahulu. Di mana letak keadilannya? Kau mengatakan hatimu akan tersiksa, tapi bagaimana dengan hatiku? Meskipun di mulut dia hendak menolak, tapi tubuhnya tidak kuasa untuk mendorong Murong Yun Hua pergi. Jangan lupa juga, khasiat dari obat dewa pengetahuan, obat ini berkhasiat meningkatkan kerja otak dan susunan syaraf. Berkat obat itu panca indera Ding Tao menajam, kepekaannya meningkat dan otaknya bekerja menerima masukan dari luar dengan lebih terperinci. Jadi bayangkan saja, jika sebelumnya sewaktu Murong Yun Hua hendak memaksa Ding Tao menerima warisan keluarga Murong, Ding Tao sudah mengalami kesulitan untuk menolaknya. Apalagi sekarang, ditambah lagi dengan jaminan bahwa Murong Yun Hua tidak akan menuntut apa-apa darinya. Enci, apakah ini cinta namanya? Apakah ini bukannya nafsu belaka? Ujar Ding Tao dengan memejamkan meta, berusaha untuk bertahan dari rangsangan yang dia rasakan. Aku pun tak tahu, apakah ini cinta atau nafsu, yang aku tahu. Jika kau melakukannya aku akan sangat berbahagia. Sepanjang sisa hidupku, dengan mengenangkan malam ini, aku akan mendapatkan kekuatan untuk hidup berjauhan darimu. Dan tanpa menunggu jawaban dari Ding Tao, Murong Yun Hua mencium bibir pemuda itu. Ciuman itu hanya sekilas saja, bibir mereka bersentuhan dengan lembut untuk sesaat lamanya lalu berpisah. Tapi sentuhan yang perlahan itu membuat kepala Ding Tao terasa ringan melayang. Ding Tao sudah pernah berciuman dengan Murong Yun Hua sebelumnya, tapi pada saat itu Murong Yun Hua memaksakan dirinya pada Ding Tao. Ciuman yang berikutnya, berbeda dengan yang pernah Ding Tao rasakan sebelumnya. Ciuman ini milik bersama, ciuman yang diinginkan kedua pihak, seperti yang dia lakukan bersama Wong Ying Ying. Tapi saat itu keduanya sama-sama belum berpengalaman. Saat Ding Tao mencium Murong Yun Hua, bibirnya sedikit terbuka, dan dia merasakan lidah Murong Yun Hua menyusup ke dalam, menyapu bibirnya dan menyentuh ujung lidahnya. Kepala Ding Tao berdenyut keras, tiba-tiba muncul keinginan untuk menyusupkan lidahnya ke dalam mulut Murong Yun Hua, memeluk tubuhnya, merasakan kulit mereka bersentuhan, menyatukan tubuhnya dan tubuh Murong Yun Hua. Sesaat lamanya mereka berciuman dengan hangat, Murong Yun Hua tiba-tiba mundur, mendorong Ding Tao untuk menjauh. Ketika Murong Yun Hua mundur menjauh, Ding Tao berusaha mendekat. Tapi jari Murong Yun Hua yang lentik menyentuh bibir Ding Tao, menghentikannya, dengan suara berbisik penuh gairah dan nafas sedikit tengah. Dia berkata, Jangan di sini, mari, kita ke kamarku. Wajahnya yang cantik bersemu merah, beberapa helai rambutnya lepas dari ikatan, jubah luarnya sedikit tersingkap, memamerkan pundak yang putih halus. Meskipun tampak acak-acakan, hal itu hanya membuat Murong Yun Hua tampak semakin cantik. Seperti kerbau dicocok hidungnya, Ding Tao mengikuti Murong Yun Hua. Ketika pintu kamar sudah ditutup, tiba-tiba Ding Tao berdiri termangu, meragu. Ragu akan apa yang harus dia lakukan, namun tangan Murong Yun Hua menyentuh pipinya, dengan lembut dia menarik Ding Tao ke arah dirinya dan mereka kembali berciuman. Kali ini Ding Tao tidak menunggu, saat dia merasakan bibir Murong Yun Hua terbuka, lidahnya menyelusup ke dalam bertemu dengan lidah Murong Yun Hua. Dengan lembut ditariknya Murong Yun Hua ke dalam pelukannya. Tubuh Murong Yun Hua terasa begitu lembut dan rapuh dalam pelukannya. Baju sutranya berdesir lembut saat Ding Tao memeluk sambil membelai punggungnya, menyentuh pinggulnya, meremas lembut pantatnya. Mendesah Murong Yun Hua membelai lengan dan punggung Ding Tao, merasakan otot-ototnya yang keras dan bertonjolan. Perlahan tangan Murong Yun Hua merengkuh kepala Ding Tao dengan kedua tangannya, lalu dengan lembut mengarahkannya ke arah lehernya yang jenjang. Saat bibir Ding Tao mengecup lehernya, tanpa bisa ditahan Murong Yun Hua mengerang nikmat. Erangan Murong Yun Hua membuat Ding Tao merasa bergeirah, bibirnya menciumi leher Murong Yun Hua mendengarkan erangan Murong Yun Hua lembut penuh kenikmatan, ciumannya merayap semakin ke bawah hingga sampai di pundak Murong Yun Hua yang tertutup jubah luarnya. Murong Yun Hua mendekap kepala Ding Tao ke dadanya, jantungnya yang berdenyut-denyut terasa nyaman dengan kepala Ding Tao menyandar di sana. Sesaat kemudian Ding Tao merasa tangan Murong Yun Hua melepaskan kepalanya, saat dia menengadahkan kepalanya, dilihatnya Murong Yun Hua memandang dirinya mesra, tangannya sedang melepaskan ikat pinggang yang mengikat jubah luarnya. Tidak lama kemudian jubah itu sudah terlepas, dengan pandang mata penuh gairah Ding Tao memandanginya, kedua pundak Murong Yun Hua yang putih halus dan belahan dadanya. Ding Tao kembali menundukkan kepala, menciumi kedua pundak Murong Yun Hua yang halus. Di tengah rangan Murong Yun Hua, terdengar desir kain yang jatuh ke lantai dan tangan Murong Yun Hua menarik tangannya, meletakkannya ke sepasang dadanya yang sudah terbuka tidak ditutupi selembar kain pun. Ding Tao mengangkat kepalanya, memandangi Murong Yun Hua yang sudah telanjang tanpa ada satupun bagian dari tubuhnya yang ditutupi kain. Tersipu malu Murong Yun Hua bertanya, apakah kau menyukainya? Buah dadaku, buah dadaku terlalu kecil. Ding Tao menggelengkan kepala, seakan pikiran itu sangat tidak masuk akal, payudaramu indah sekali, tubuhmu sempurna. Benarkah, Murong Yun Hua merasa terbuai oleh jawaban Ding Tao? Dan sebagai jawaban Ding Tao merengkuh buah dada Murong Yun Hua. Jari-jari Ding Tao menelusuri setiap jengkal buah dada Murong Yun Hua, kemudian dengan lembut dia meremasnya. Perlahan, desis Murong Yun Hua saat Ding Tao mulai membelai kedua payudaranya. Dan dengan lembut Ding Tao mengecup-pucuk dada Murong Yun Hua dan Murong Yun Hua pun mengerang dan mengejang oleh rasa nikmat. Erangan Murong Yun Hua menyulut gairah Ding Tao, dengan lembut dia menciumi kedua payudara Murong Yun Hua, tangannya menjelajai lekak-lekuk tubuh Murong Yun Hua. Sensasi yang dirasakan Murong Yun Hua tak tertahankan, gairahnya menyala-nyala, bagian bawah tubuhnya, miliknya yang paling pribadi berdenyut-denyut menginginkan Ding Tao, merasakan Ding Tao menyatu dengannya. Dengan suara parau, Murong Yun Hua meminta, buka bajumu, aku ingin merasakan tubuhmu. Ding Tao melucuti pakaiannya dengan cepat, melepaskan sepatunya kemudian celananya. Kemudian direngkuhnya Murong Yun Hua dan didukungnya ke atas pembaringan. Tubuhnya tegap dengan otot bertonjolan. Segera setelah tubuh Murong Yun Hua terbaring di atas pembaringan, Ding Tao kembali menciumi dan menjelajahi tubuh Murong Yun Hua dengan kedua tangannya. Gairah Murong Yun Hua yang sempat meredah, kembali menyala, seluruh tubuhnya berdenyut menginginkan Ding Tao. Tangannya menelusuri garis tubuh Ding Tao, dengan lembut menyapu perut Ding Tao, menyusup ke bawah dan menemukan kejantanannya yang menegang keras, panas. Di belainya batang kejantanan Ding Tao beberapa saat, pemuda itu melenguh nikmat. Kemudian dengan hati-hati Murong Yun Hua mengarahkan kejantanan Ding Tao ke daerah kewanitaannya. Ding Tao berhenti bergerak dan menatap metim Murong Yun Hua dengan lembut dan penuh cinta, menanti jawaban. Murong Yun Hua tersenyum dan memejamkan matanya. Sesaat kemudian Murong Yun Hua merasakan Ding Tao perlahan memasukinya, tanpa bisa dicegah dia melenguh. Nikmat, di dekatnya pemuda itu kuat-kuat saat dirasakannya tubuh Ding Tao menindih dirinya, dan bergerak perlahan, berirama. Tubuh Ding Tao yang menindihnya rapat, menekan buah dadanya dan setiap kali dia bergerak, sekujur tubuh Murong Yun Hua dijalari kenikmatan, dari daerah kewanitaannya, dari dadanya yang sensitif. Kamar itu pun dipenuhi suara erangan penuh kenikmatan. Setiap kali keduanya bersatu, dalam tiap erangannya Murong Yun Hua menyebut-nyebut nama Ding Tao. Terima kasih telah menonton!